Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electro Tutorial Perbaikan Seputar Elektronik Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kawan-kawan semua selalu disehatkan Dan selalu dimudahkan Melik risikinya Amin Pada video ini saya akan Uji coba ya Saya akan uji coba membuat Sebuah power ampli Tetapi bukan dari IC audio Seperti IC 2030 2050 2003 Yang biasa ada di TV Dan juga bukan memakai transistor NPNPNP Biasanya Tapi saya akan uji coba membuat Sebuah power ampli Power ampli dari IC vertikal Seperti ini bisa IC LA78040 LA78141 Dengan tegangan simetris Maupun Tegangan non simetris ya Karena kalau saya lihat Dari skema Di vertikal ini Bisa dilihat skemanya Itu Sangat identik ya Sangat mirip Dengan Pangkaian Audio ya Power ampli audio Maka saya Penasaran Pengen mencoba ya Pengen mencoba share ya Apakah akan berhasil IC vertikal ini Dibikin menjadi IC audio Oke lanjut Kita langsung ke triknya aja Jadi untuk video kali ini Untuk lebih Cepatnya Saya tidak akan merakit dari awal ya Saya tidak akan merakit Langkaian dari awal IC vertikal ini Yang akan kita jadikan IC audio Tapi saya akan uji coba ya Saya akan uji coba Menggunakan ini Rongsokan ya Saya akan uji coba Menggunakan rongsokan Yang sudah ada IC vertikalnya Ini TV nya sudah Rusak ya Entah rusak apanya Lupa Tetapi kalau saya lihat Ini dari Rangkaian IC vertikalnya Masih komplit ya Masih lumayan komplit Nah ini masih Lumayan komplit Cuman IC nya sudah hilang Saya pasang kembali ya Saya hilang Sudah hilang IC vertikalnya Saya pasang kembali Ini terlihat dari Solderan baru Nah oke Mari kita uji coba Rangkaian IC vertikal ini Tidak usah kita potong dulu ya Tidak usah kita potong dulu Akan kita Nyalakan disini Akan kita nyalakan disini Untuk langkah awal Kita siapkan beberapa kabel ya Untuk jumper Untuk jumper tegangan Maupun jumper outspeaker Kita siapkan untuk Jumper tegangan ya Untuk jumper tegangan dulu Ini kita siapkan kabel kuning Untuk jumper tegangannya Nanti untuk input Min plus Yang simetris Maupun yang non simetris Nanti bisa dilihat di skema Mungkin untuk lebih jelasnya Tapi kalau untuk di TV ini Kita tinggal ikuti saja Mungkin untuk para teknisi Sudah pada tahu Mana itu Supply vertical Mana bukan ya Untuk supply IC vertical Kalau saya lihat disini Yaitu dari power supply ya Disini biasanya 24V Nah 24V disini Kita kasih plusnya Kemudian untuk minusnya Biasa kita taruh saja Di ground ya Ground dimana saja Bisa Bisa disini bisa ya Ground itu banyak disini Semua yang terhubung ke Min ya itu ground ya Seperti yang agak lebar-lebar gini Ini ground semua Kemudian kita siapkan Untuk outnya ya Untuk out ke spekernya Nah ini saya menggunakan capit ya Biar lebih mudah Saya menggunakan capit Biar lebih mudah Untuk out ke spekernya Outnya sama ya Bisa dilihat di skema Untuk outnya Out yang Biasanya kalau di televisi IC vertical itu Outnya menuju Lilitan yoke Atau ada yang bilang konde ya Ada bilang konde Yoke Atau defleksi Disini kan untuk Out defleksi Disini Ini ya Nah ini soket Untuk out defleksi Nah ini Kalau lihat dari atasnya Dari sini Nah ini yang dua ini Satu dua ini Out defleksi Nah kita pasang disini ya Untuk out spekernya Kita ambil di bawah aja Lebih mudah Nah disini Nah disini Ini untuk nanti Out ke spekernya Biar lebih mudah Kita gunakan rangkaian Yang sudah ada Kalau kita rakit dari IC 0 Mungkin agak lama ya Nanti tutorialnya terlalu lama Kita bisa bikin Dari skemanya ada ya Di internet-internet Untuk skemanya Nah ini Sudah siap Tinggal kita nanti Siapkan untuk input ya sob Siapkan untuk input Biasanya untuk IC vertical ini Inputnya di pin 1 ya sob Nah kita siapkan Seperti ini ya RCA Ini saya ada RCA bekas Stip mobil Nah kita biasanya Kalau IC vertical ini Untuk inputnya Biasanya dari pin 1 Kita telusuri Dia akan ketemu Resistor Dengan nilai Sekitar 5K Atau ya Atau 15K Biasanya Nah ini nih Ini sudah ketemu Mas saya Resistornya ini Kalau kita urut Masuk ke pin 1 ya Kesini Kemudian dia masuk Ke IC chrome Karena audio Utamanya dia disini Nah kita Kita cut aja Yang menuju IC chrome ini Kita putus Ini jalurnya kesini ya Kita lepas Nah nanti kita inputnya Ngambil disini ya Nah kita inputnya Ngambil di Resistor yang 15K Tergantung sih Ada yang 15K Kadang ada yang 50K juga ada ya Nah seperti ini Untuk groundnya ya Kita ground aja Kemana aja Groundnya Kalau disini Ya disini Masih ground nih Karena ini yang Bukan Symmetris ya Ada juga Untuk IC vertical Yang disupply Symmetris Kalau ini masih Non-symmetris 24V Nah ini kita Sudah siap nih Uji coba nih Ini untuk Speckernya ya Oke kita Uji coba dulu Karena saya Tidak punya Adapter Yang 24V Saya pakai Aki ya Kita coba pakai Aki apakah Mampu ya 12V Seharusnya Seharusnya bisa ya Karena Karena untuk IC vertical ini Memang Di desian Untuk Tegangan Sekitar Segitu ya 12-24-30 Masih kuat ya Kalau yang 78141 nya Kita pasang Untuk Akinya Akinya Nanti belakangan ya Kita pasang Untuk Speckernya ya Nah kita pasang Untuk Speckernya Nah ini Speckernya Sudah saya siapkan Saya pakai Specker ini Bekas Polytron ya Bekas TV Polytron Satu aja Dulu Speckernya Nah kita Jepit aja Kesini Biar mudah ya Kita jepit Kesini Biar mudah Oke Nah Oke Kemudian Untuk Tegangannya Kita pasang ya Untuk Tegangannya Kita pasang Nanti kalau Sudah jadi Ini bisa dipotong Ini bisa dipotong Blok vertikal Di gergaji ya Keren kayaknya Audionya Akan lebih mantep Karena bisa Sekitar 24 Pol Oke lanjut Kita coba dulu Oke kita pasang Audionya Saya yang ambil Dari Ini Youtube ya Dari laptop Dari laptop Outnya Karena HPnya Lagi Dipakai Buat merekam Nah Sudah ada Bunyi Kita nyalakan Dulu Untuk Musiknya Nah Kita uji Coba Nyalakan Dengan Tegangan 12 Pol Dulu ya Ini Seharusnya 424 Pol Ya Maksimalnya Suaranya Sudah keluar Oh Suaranya Sudah keluar Tuh Bagaimana Kenceng Tuh Ini belum Saya pullkan Dari Sininya Ini belum Saya pullkan Dari Laptopnya Karena Belum Pakai Volume Hasilnya Lumayan Mantap Saya matikan Dulu Musiknya Takut Kena Share Oke Hasilnya Mantap IC Vertikal Ternyata Bisa Kita Jadikan IC Audio Mungkin Bisa Ikuti Rangkaian Yang Simetris Maupun Non Simetris Sesuai Di Skema Masing Televisi Atau Kita Tinggal Potong Aja Ini Yang Sudah Jadi Dari Rongsok Rongsok Ini Sudah Bisa Kita Jadikan Power Ampli Oke Sekian Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu